Selamat malam, berjumpa kembali bersama saya Wong Ganteng Saantunyo Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini Karena percakapan ini saya naikkan dalam konten Youtube Gimana mbak E? Ini kak, kan aku kan ceritanya mau ganti maji kak Terus? Ini, ya, 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 ya Udah tahun Aku kan nanya sama agent yang di Ini yang baru ini, kan aku nanya Misalkan pulang Indo, nunggu visa Indo boleh enggak Terus kata dia enggak bisa Harus nunggu visa dulu di Hong Kong Baru Boleh pulang Indo Bilangnya kan kayak gitu Emang sekarang peraturan kayak gitu ya, kak? Nah, kalau samen proses terus pulang dulu ke Indo itu namanya overseas, mbak Jadi prosesnya dari Indonesia Nah, kenapa dia minta dari Hong Kong dulu Supaya dia tidak kena ngecas bayaran Tapi kalau samen pulang Indonesia dulu kan Samen terbang harus lewat PT lah Ini, itu Makanya dia dikenakan biaya Kalau enggak gitu samen enggak bisa terbang Karena kan Karena kan kalau anaknya yang pulang Indonesia kan Kenapa PT minta Eh, agent minta Ada biaya yang dikeluarkan Sedangkan Peraturan di Hong Kong kan Agent tidak boleh memungut biaya Lebih dari 10% Begitu, mbak E Iya kan Terus kan gini ya Masalah kan Majikanku yang sekarangnya kan nanyain Gitu Kamu pengen pulangnya kapan? Terus kan aku udah bilang kan Aku kan pengen ganti majikan Ya aku pengen pulang Tapi ya ntar nunggu aku Visa ku turun dulu Baru pengen pulang Terus kata dia Ya kamu harus cepat-cepat kasih tau aku Soalnya aku Mau beliin kamu tiket Bilangnya kayak gitu Katakan Ya udah Kasih aku uang aja Terus kata dia Jangan Enggak 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 mau Katanya Aku harus beliin kamu tiket Aku enggak mau ngasih kamu uang Bilangnya kayak gitu Terus kan aku nanya kan Sama agent yang mbaknya itu Kira-kira aku Pulang Indo kapan? Terus dia cuman bilang gini Untuk proses visa itu Tiga sampai lima minggu Kayaknya kayak gitu Tapi kan ya aku bingungin kan Aku jadinya pulangnya kapan? Gitu Bingungnya Soalnya kan majikanku yang Ininya kan nanyain Mau pulangnya kapan? Ya samain hitung aja Samain finishnya tanggal berapa Terus agent baru samain itu Memproses punya sampean berapa? Kalau emang kalau misalkan proses visa itu Dari agent Ngasih berkas ke imigrasi Atau Dari itu sih Mas Yafis Dari pas finishnya kita Sampai lima minggu itu Lima minggu dari dia submit Tapi Ketika dia submit Terus ternyata Samain Submit Setelah submit kan Dihitung tuh Nah dia akan ngeluar visa nya setelah samain Keluar dari majikan Biasanya rentan dua minggu Atau satu minggu Setelah finish itu Setelah finish itu Nunggu satu sampai dua minggu Nah bervariasi Saya gak akan bilang loh ya Bervariasi Karena imigrasi yang ngeluarin soalnya Itu Sudah wewenangnya dia Samain komunikasinya sama agent yang baru Yang di majikan baru terus Gitu Iya soalnya Agentnya itu tuh gak ada Kayak Ceci indonya Dia tuh Ngomong Jadi Ngomong juga agak ikut Gitu Nah samain kan Milih agentnya dia Terus aku gimana Yang milih sampean Bukan Itu dipilihin sama majikan Aku kan Negantiin temen Gitu Nah samain kan Samain kan bisa ngajuin Samain kan bisa ngajuin Pakai agentku Gimana Kan gitu Gak mau Dia pengen Dapet rumahnya dia aja Ya sudah Nah samain Samain sudah mau ngambil pilihan Majikan itu Ya majikan itu mau dimana Ya ikuti Terus aku gimana Kalau samain gak bisa ngomong Iya sih Bener gak Iya 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 makanya Berarti ya Kira-kira segitu ya Maksudnya Aku kan Tapi maksudnya Aku kan Aku kan Finish kan tanggal 9 Januari Iya Tapi aku keluar itu Tanggal 31 Desember Itu Itu ngaruh gak Maksudnya Bisa lebih cepet apa Gimana gitu Ngaruh gak Ya ngaruh Surat finish kontrak sampean Kalau surat Ntar aku Misalnya Iya dong Jadi Imigrasi itu kan Tidak mungkin Mengeluarkan visa samen Ketika samen Belum keluar dari Majikan Bener gak Jadi Ntar Saya gantian dulu Ngomong ya Gantian dulu Kalau saya belum selesai Jangan dipotong Kalau samen Dipotong Gak jelas Jadi Imigrasi itu Akan ngeluarin Ketika samen Sudah ada Surat Finish Dari majikan Dan dikirimkan ke imigrasi Bahwa samen Sudah finish Maka dia akan Mengeluarkan Dia gak akan Mungkin mengeluarkan Visa sampean Di saat Samen itu Belum selesai Finish Nah kalau samen Finishnya 31 Desember kan Tapi samen Keluarnya kan 9 Desember Otomatis kan Sebenarnya Itu tidak menjadi Persoalan Kemungkinannya 31 Desember Dihitung 2 minggu Atau 1 minggu Karena Apply visa samen Yang baru kan Sudah submit Yang majikan baru kan Sudah submit Jadi dari tanggal 31 Nah itu Hitungannya Entah seminggu Entah 2 minggu Entah 3 minggu Kalau Prosesnya kayak samen itu Walaupun samen Visanya belum turun Tapi samen keluar Dari majikan Karena samen Sudah submit Itu Gak ada masalah Cuman kan Yang samen Persoalkan kan Kapan aku pulangnya Kan itu Lalu Kok hilang Jadi Yang samen Persoalkan kan Tanggal pulangnya Ya hitung aja Dari tanggal Tanggal 9 Itu Seminggu Atau 2 minggu Kalau Visas samen Berarti aku Kira-kira Kan aku udah bilang Tanggal 9 Itu samen Hitung Seminggu Atau 2 minggu Dari tanggal 9 Itu tiketnya Yang maksimal aja Halo Iya loh Kedengeran gak kak Ya Ya Udah Bisa dipahami Saya ngomong Ya paham Berarti Kalau misalkan Surat finis itu Ntar Kan aku Pas Aku keluar itu Dikasih surat finisnya Ke aku Atau misalkan Aku misalkan Ganti majikan Dikasihnya langsung Ke imigrasi Kalau surat finis itu Nah itu persoalannya Agent lama Sama majikan Sama agent baru Jadi Maksudnya gimana Ya sama agent baru Sama agent lama Sampai serahkan loh Itu kan samen yang pegang Sampai mau Sampai mau kirim sendiri Ke imigrasi Juga boleh Berarti misalkan Aku kan Keluar dari Majikan gitu Ntar Aku minta sama agent lama Surat finisnya gitu Minta sama majikan Ya minta suratnya Terus ditandatangannya majikan Bahwa samen finis Nah itu terserah Samen yang nganterin ke Imigrasi juga boleh Agent baru juga boleh Agent lama juga bisa Tapi agent lama Kalau samen gak renew Gak ngereken Iya sih Berarti Maksudnya Kalau misalkan Aku pengen langsung Ngasihin ke imigrasi gitu Boleh Boleh Gak apa-apa Gak apa-apa Terus samen juga pegang kopinya Terus itu Misalkan mau ke imigrasi Kayak gitu Maksudnya ke lantai berapanya Kan aku taunya kan di wancar ya Nah itu Wancar Ini kan di wancar ya Kayak Lantai 2 Loket mirobyan 1, 2, 3 Loket 1, 2, 3 Siap Boleh Gak ada masalah Udah jelas Gak bingung kan Pulangnya mau tanggal berapa Gak bingung Gak masalah Pulangnya itu setelah Makanya kan Kalau beliin tiket Sama majikan Kasih tau Kalau ada yang gak pasnya Minta tolong Agentnya kasih tau ke saya Alamat agentnya Biar nanti Kalau maju Atau mundurin Samen bisa sendiri Gak usah tanpa dia Kan Yang tertera di nama itu kan Samen Halo Samen denger aku ngomong gak mbak Sinyalnya Samen mau petang Iya halo Iya soalnya aku di gunung Nah makanya Kalau Ya jangan di gunung Kalau mau nanya Samen ke kota dulu Baru nanya Jadi Samen Samen kalau nanti mau Dibelikan sama majikan Kasih restan Dua minggu Dari tarulah tanggal 9 Nah Dari tanggal 9 Januari Nah Nanti Kalau majikan Samen beliin tiket Samen tanya juga Agent travel Agent travelnya di mana Jadi Kalau aku ada Time schedule nya mau maju Ataupun aku mau mundurin Aku bisa cari agent travel nya Bisa dipahami gak Jadi biar Samen gak hangus Gak buang-buang Apalagi kalau tiketnya Katai Tiketnya Singapura Airline itu gampang banget Untuk meri schedule Yang penting Dua kali 24 jam Sebelum terbang Samen sudah ada laporan Jangan mendadak Mau terbang Samen laporan Nah itu Kemungkinan besar dan tipis Untuk bisa bergeser Tapi Tapi kalau misalnya Dua kali 48 jam Kan Samen bisa memprediksi Atau kalau Samen gak tau Samen gak tau Terpaksa nih Gak tau agent travel nya Samen bisa ke bandara Ke maskapainya Kude booking nya Dan semuanya Samen tinggal tunjukin aja Itu solusi terakhir Karena kalau di Di bandara itu Semua maskapainya pasti ada Dan pasti connect Oh Bisa ya langsung ke bandara Bisa Jadi Saya dulu kan gitu Saya Saya aja naik pesawat Air Asia aja Bisa kok Yang Pesawat yang sebenarnya Hangus Selama kita ngenselnya Sebelum Dua kali 48 jam Tapi kalau Kalau Samen ngerti Sistem online nya Booking nya Dan semua online Samen bisa Maju mundurin online Rata-rata kan teman-teman Gak pada Memahami kan Tiket itu maju mundurin Pake online itu kan Gimana kan pastinya Banyakan yang bingung Gitu loh Daripada bingung Dan gak ngerti Situsnya Singapura Airlines Atau situsnya KT Pacific Ya udah Langsung aja Ke bandara Ya gak mau Bisa kan kayak Garuda gitu Juga bisa Di reschedule Ya bisa dong Kalau pesawat mahal-mahal itu Malah lebih gampang Dan bisa Reschedule nya Jauh lebih murah Yang penting Reschedule nya Gak tahun depan Gitu loh Gitu loh Kalau pesawat mahal-mahal itu Lebih enak Reschedule nya Paling bayar Seratus sampai Dua ratus Dengkong dolar Tapi kalau PRR Arsia Itu dimundurin Satu bulan Saya nambahnya Sampai Lopan ratus Dengkong dolar Hampir Hampir Tiga perempatnya Beli tiket baru Gitu ya Kalau dimajuin Gak apa-apa Bisa Ya pokoknya Semen Fix dulu Keadaannya Biar Semen gak panik Ya bener Tanya dulu Kalau gak ngerti Kan memang Tanya Jadi Hal-hal nanti Yang terjadi Semen bisa memprediksi Kalau kan sekarang Gak kayak dulu Katanya kalau dulu Kan masih bisa Nunggu bisa di rumah Gitu kan Karena kan katanya Udah kai Gitu lah maksudnya Sebenarnya ya Bukan Bukan Kayak dulu Kayak sekarang Pemerintah Republik kita Yang gak mau Dia yang selalu Meminta Yang di bandara Itu loh Banyak persaratan Paham gak Semen Hongkong mah Gak ada masalah Indonesia Setiap anak yang terbang Harus ada pelaporan Di PT Harus Terdaftar Sisko Sisko Apalah itu namanya Nah daftar online Nah kalau Semen gak ada Itunya Atau surat dari PT Sepertinya Semen ditahan Oh gitu Iya Kan di Bandara sekarang TPPO itu loh Tindak pidana Penjualan Orang Penjualan manusia Penjualan TPPO itu kan Diketatin mbak Jadi seperti itu mbak Biasanya Visanya turun Visanya Bentar aku ngomong dulu mbak Biasanya Visanya turun Semen jangan Jangan Buru-buru nanya Dengerin dulu Sabar dulu Orangnya gak sabaran Jadi Kalau Semen pulang Pegang visa Itu kan enak Iya benar Kalau Semen belum pegang Visanya pulang Terus balik Mana visamu Ini visanya Mana Ijinmu Sama PT Aku kan finish Aku cuti Boleh alasan begitu Sebenarnya Kalau Semen berani Saya membalik lagi Ini ke majikan Ini mana visanya Ini Loh kok gak sama Nah kan Dipermasalahkan Berarti kamu ganti majikan Kamu harus rapor PT Blablabla Blablabla Ujung-ujungnya Semen dimintain uang Kan repot Iya Tahu sendirilah Kan Gak usah kita bahas Bangsa kita itu kan Gak usah kita bahas Iya kan Iya kan Pengetahuan Buat Semen kan Gitu loh Segala-segalanya Kalau Tidak ada Ini dan itu Dan semuanya kan Coba Hongkong Mak Aman-aman saja Mbak Gak menjadi Persoalan Iya Sekarang Indonesia Yang lagi Ruta Aku aja Ngirim paketan Dua bulan Gak nyampi-nyampi Gak ikut-ikut Mbak Saya gak ikut-ikut Nah gitu loh Makanya saya Udah mulai Kasusnya Mario Dandi itu Saya udah Yang Pegawai pajak Terus anaknya Beli Yang mukulin anak Menganiaya itu Semenjak kasus itu Paketan udah Peruat semua Semenjak kasus itu Jadi ya Sudah gak apa-apa Ya negara kita Republik kita Koordinasi Antar Pejabatnya Antar instansinya Antar semuanya Ya Kita lah yang jadi Bahan 102 kontainer loh Mbak Tertahan Barangnya Iya makanya Duh aku gimana Kemarin Anak-anak pada Makanya kan Makanya kalau Kalau sebenarnya Teman-teman itu Satu suara Ya Teriak-teriak juga Kan speak up Gitu Ngomong Ini resitnya Semua-semua Semua Tapi Pemerintah Kita Biacuke Dan Perdagangan Juga gak mau tau Karena itu Kan Bukan atas nama TKW Artinya gini loh Ya memang itu Barangnya teman-teman PMI Hong Kong Misalnya Tapi kan itu Dibawa oleh Para Apa namanya Kargo Perusahaan kargo Ya itu Urusannya Perusahaannya kargo Kan gitu Siapapun Siapapun yang bawa Barang dari luar negeri Kan Negara kita Gak mau tau Nah kargo itu kan Bisnis Karena minta duitnya Sampaian Bener kan Nah Nek mintanya duit Sampaian kan Kenan Pebisnisnya oleh duit Negorohnya oleh duit Kak Nah Bisa dipahami Negorohnya Gak ada Kenapa Ini Anakku kan Maksudnya kan Pengen pulang Indo gitu ya Terus Persyarat Persyaratannya apa Kalau misalkan Pengen pulang Indo Ya Sampaian Turunnya mana Jakarta Pak Surabaya Turunnya Jakarta Balik juga Jakarta Ya usahakanlah Bawa BPJS Biar nanti Tidak dipermasalahkan Saya rasa Itu aja sih Saratnya HP Sampai Nggak Sampai Ndaftari Atau beli kartu Sama saya Yang pulang Indo Supaya dipakai Di Indonesia Sebulan Bisa Kartu apa itu Kartu Indosat Indosat Untuk Indonesia Untuk Indonesia Ya Kira belinya Gimana Ya udah Beli sama saya Ketemuan Di MTR Atau saya Kirimin Pakai post Semen transfer Lu beres Postnya Semen Semen tambahin Duitnya Angkos postnya Sampai 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 nanti Dimasukin ke HP Terus Roomingnya Dinyalakan Sampai Indonesia Selesai Sudah On 30GB 30GB Waktunya Satu bulan 30GB 30GB Saya kemarin Yang Yang apa Yang Suruh Barcode Barcode Itu Itu Nanti Semen Boleh Download Ya kan Boleh download Untuk Custom Clearance Namanya Tapi Kalau Semen Nggak Mau Download Nanti Di Bandara Jakarta Semen Tinggal Isi Semen Isi Semen Nggak Bawa Barang Terlarang Semen Nggak Bawa Itu Gitu Boleh Berarti Cuman Itu Aja Barcode Cuman Barcode Aja Nggak Ada Penghutan Apa Gitu Nggak Ada Nggak Ada Penghutan Paling Nanti Baliknya Semen Tanyai BPJS Ada Sike BPJS Ada Sipan Dikasih Sama PT Itu Waktu Berangkat Apalagi Naiknya Garuda Naik Garuda Itu BPJS Itu Pasti Akan Ditanyakan Tapi Kalau Selain Garuda Nggak Masalah Saya Tahu Saya Oke Udah Lagi Yang Mau Ditanyakan Kalau Masalah Kartu Nanti Aku Inilah Soalnya Kan Masih Agak Lama Juga Nggak Ada Masalah Koleh Koleh Lagi Contek Contek Yang Mending Nggak Usah Bingung Nggak Usah Koleh Sudah Jelas Ya Ngatur Tiketnya Turun Visanya Jaraknya Bagaimana Nanti Bagaimana Seperti apa Solusinya Sudah Paham Jelas Jelas Sekarang Artinya Nggak Bingung Kalau Sampai Nelpon Saya Terus Nggak Dapat Kejelasan Tutup Channel Mbak Jadi Kayak Gitu Mbak Cukup Ada Lagi Yang Kira Mau Ditanyakan Lagi Cukup Siap Sehat Selalu Semangat Mbak Kena Masalah Misalnya Aku Nggak Bisa Terbang Gara Gara Ini Terus Telepon Jadi Rame Jadi Seperti Itulah Menurut Saya Apapun Ceritanya Tetap Semangat Tetap Selalu Belajar Dan Keep Stay Jun My Youtube Channel And See you Next Video Bye Bye